Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah menonton di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mereview jurnal dari beberapa jurnal yang sudah saya baca. Dan di sini kita akan langsung untuk fokus kepada judul dan juga dari isinya ya, dari isinya. Di bagian yang pertama ini nomor satu ini ada tentang hubungan antara kemampuan berpikir kritis matematis dengan habit of mind sesuai SMK yang menggunakan pendekatan model electrical activity. Nah di sini untuk kelebihannya adalah dijelaskan bahwa penjelasan tentang kepentingan kemampuan berpikir kritis dan habit of mind sampaikan dengan hat rinci. Lalu kekurangannya kebukaan di dalam introduksinya terlalu banyak, terlalu luas, tidak langsung kepada pokok masalahnya. latar belakang masalah kenapa harus SMK, tidak dijelaskan, terus juga latar belakang tentang kemampuan berpikir kritisnya juga tidak dijelaskan secara detail, latar belakangnya kenapa harus mengambil itu dan juga dari modelnya juga. untuk rekomendasinya itu coba untuk dibuat data tentang kenapa kita harus menggunakan media tersebut dan kecocok-kecocokan dengan kemampuannya. untuk kelebihannya, kelebihannya ini penelitiannya sudah tepat dimana untuk melihat kemampuan ini harus sudah metodenya sudah bagus dan juga dan kekurangannya dalam menggunakan sampelnya terlalu kecil hanya dan tidak disebutkan jumlah sekolah dan nama sekolah yang dijadikan sampel dan juga jumlah siswa yang dipilihnya. untuk rekomendasinya jelaskan metode pengambilan sampelnya metodenya menggunakan apa dan juga jumlah siswa total siswanya dan juga pengambilan sampelnya karena nanti bisa ditiru oleh yang lain dalam penggunaan sampelnya. untuk kelebihannya secara umum memilih cara mencari hubungan antara berpikir kecil dan komnya habit of mindnya penelitian tepat karena untuk melihat kemampuan hotsnya dengan menggunakan kemandiran belajar siswa SMK terus kekurangannya pemilihan sampel kurang lengkap dan teori pengambilan sampelnya juga harus diperjelas penekanan pentingnya modelnya juga terhadap pemampuan pikirnya juga harus didasari dengan fakta di lapangan rekomendasinya juga bisa dispersempit dengan nama sekolah kelas diberikan data dan lapangan sebelahnya. selanjutnya adalah jurnal yang kedua tentang keefektifitan penggunaan Google Classroom dan Zoom selama pandemi COVID-19 pada pembelajaran matematika. nah disini penelitiannya adalah tentang penggunaan pembelajaran daring di masa pandemi lalu perebat terkait adalah keefektifan media belajar atau media digitalnya. latar belakangnya disini latar belakangnya sudah didasari dari penghasil pengalaman lapangan, masalah lapangan dengan menggunakan hasil penelitian orang lain dan penelitian ini sangat tren di masa saat ini. kekurangannya kurang dipertajam di alasan kenapa harus menggunakan Google Classroom dan Zoom sehingga memberikan alasan kenapa menggunakan media itu. terus rekomendasinya memberikan alasan kenapa harus menggunakan Google Classroom dan Zoom dengan media elements yang lain. untuk secara metodenya, metode yang digunakan adalah kualitatif jadi akan digambarkan secara jelas tentang keefektifan media tersebut ya karena ini kan masuk ke informasi ya nanti ke depannya untuk kekurangannya perlu dijelaskan juga indikator efektifnya seperti apa efektif belajar itu maksudnya gimana itu harus dijelaskan baik itu per point maupun singkatnya terus untuk kelebihannya data yang dihasilkan harus sesuai dengan hasil penelitian dengan respon terhadap aplikasi Zoomnya juga dan Google Classroomnya kurang efektif juga ini data yang dihasilkan itu cuman di ini ya datanya perlu di ini lagi udah bisa udah menunjukkan bahwa respon terhadap Zoom dan Google-nya udah selabilas disitu. untuk kekurangannya sih lokasi tempat penelitiannya di tengah tidak stabil sehingga hanya diberikan yang mudah terbaca saja ya lokasi tempat penelitian di tempat yang tidak stabil sehingga hasil yang diberikannya mudah terbaca terus rekomendasinya adalah karena tempat yang tidak stabil maka perlu diperjelas di pendahuluan secara konekel yang sudah cocok tapi tentang efektif penangka baiknya dibuat dengan perbandingan dengan media lain seperti model dan lain-lain. selanjutnya selanjutnya nomor tiga adalah implementasi strategi matematikal habit of mind terbantuan multimedia untuk meningkatkan kemampuan berpikir-pikir siswa variable terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dan habit of mind untuk nopiatinya adalah media multimedia kelebihannya adalah dari pendahuluan sudah dijelaskan pentingnya kemampuan berpikir kritis dan home ya dengan diberikan alasan berupa fakta lapangan variasi penelitian sebelumnya kekurangannya tidak dijelaskan multimedia disininya apa ya dikasih mockup ataupun contoh medianya rekomendasinya diberikan per detail multimedia yang digunakan kenapa dan berbasis web atau desktop mobile atau media media biasa yang apa yang digunakan tanpa menggunakan bantuan internet bisa jadi seperti itu penelitiannya menggunakan eksperimen dengan teknik pengambilan sampel yang juga dijelaskan untuk kekurangannya untuk pengambilan kelasnya masih belum jelas karena standar sekolah negeri mempunyai jumlah siswa yang relatif sama rekomendasinya adalah diperjelas kembali dalam menentukan nama kelas materi yang akan diujikan juga disebutkan untuk kelebihannya hasil yang diberikan adalah hasil untuk pembelajaran menggunakan strategi HMM berbantuan multimedia lebih baik dari scientific sehingga sehingga multimedia bisa jadikan saran untuk alternatif pembelajaran kekurangannya karena multimedia perlu adanya pelatihan pembuatan pada guru apalagi sekolah-sekolah yang ada di pinggir kota rekomendasinya adalah perlu dilakukan penelitian lagi dengan daerah sekolah di pinggir kota media yang digunakan juga tidak diperdekas karena sampai bagian akhir belum ada penjelasan tentang media apa yang digunakan nomor empat pengaruh pembelajaran reek terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dari habit penulisnya adalah metadewikuniasi untuk variable terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis untuk nopiatinya adalah pembelajaran reek kelebihannya sudah dijelaskan ya peran reek itu salah satu pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dengan dasari dibelakangnya tentang alasannya apa lalu kenapa dipilih ini untuk kekurangannya belum disertakan fakta lapangan dari pembelajaran reek itu lebih detail ya karena hanya singgungan-singgungan saja sebenarnya dari pembelajaran reek dari asli penelitian lain dan belum dijelaskan juga hubungan reek dengan habit pemainnya hanya ini jadi ini ya kekurangannya ya mohon maaf itu sepertinya yang sama terus rekomendasinya dipertegas lagi masalah tentang kemampuan berpikir kritis habit of mind dengan reeknya untuk kelebihannya lebih kepada penggunaan reeknya sih ya untuk kelebihan penelitian ini menggunakan eksperimen teknik pengambilan sampel dan dijelaskan secara detail untuk kekurangannya kekurangannya penjelasan dalam indikator soal yang diberikan hanya gambaran secara umum saja pengambaran langkah-langkah reeknya juga tidak dijelaskan rekomendasi untuk penelitian itu bisa dilakukan juga di tingkat sepuluh menengah karena disini tingkatnya adalah mahasiswa penjelasan dari metode penelitian cukup jelas dengan semua dijelaskan secara detail dan langkah kekurangannya penjelasannya langkah pembelajaran tidak dijelaskan secara detail hanya menggunakan hasil penelitian saja terus rekomendasinya adalah pembelajaran reek bisa dijadikan alternatif pembelajaran dengan matematika yang cukup sulit dan perlu dicoba di kelas SMA dan SMP selanjutnya ada pengembangan media presentasi berbasis animasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika di MTS untuk variable-nya adalah kemampuan berpikir kritis media presentasinya adalah presentasi berbasis animasi kelebihannya adalah pembahasan media presentasi berbasis animasi media solusi yang diberikan di masa pandemi ini contoh media yang dibuat ini dimunculkan kekurangannya dibagi pendahuan terlalu luas yang dibahas sehingga poin sebagai latar belakang munculnya sedikit caranya perlu dibuat pro chart media untuk menjelaskan alur media tersebut untuk kelebihannya ini menggunakan R&D untuk penelitian di masa sekarang ini kekurangannya tahapan validasi pada tim ahli tidak ada baik masukan maupun revisi tidak disertakan rekomendasinya membuat pom validasi dengan tim ahli untuk mengecek kelebihan media kelebihannya penelitian ini membahas tentang media animasi yang dibuat dari powerpoint lain dengan pola pengembangan untuk menjadikan media pembelajaran untuk kenapa karena powerpoint itu dianggap gampang ya di dan semua orang bisa jadi perlu bahan-bahan untuk pembelajaran untuk membuka media dengan powerpoint kekurangannya media digunakan sudah biasa sehingga terlihat hanya sebatas media presentasi biasa ini lebih kepada penampilannya sebenarnya bukan dari si powerpoint sendiri jadi hanya tampilan slide dan animasi bergerak biasa saja untuk rekomendasinya itu untuk pengembangannya bisa menggunakan PBE atau mode GKS link untuk memberikan tampilannya yang menarik nomor 6 efektivitas pembelajaran matematika secara daring di masa pandemi COVID-19 terhadap pemampuan berikut kritis variablenya adalah berpikir kritis dan nomor ini adalah pembelajaran matematika kelebihannya adalah pembahasan tentang pembelajaran matematika sangat cocok untuk masalah ini disini biaskan sangat luas tentang kondisi pandemi dan juga aktivitas guru mengajar jadi lebih banyak lebih cocok ya cocok untuk pembahasan ini kekurangannya pembahasan tentang media ini perlengkap rekomendasinya dipongsi pada lektor belakang masalah kenapa harus menggunakan media dari kelebihan dan kekurangannya untuk metode yang digunakan adalah pendekatan ke pustakaan sehingga pembahasan pendekatan akan lebih jelas cuman bahan referensinya sedikit untuk ini kalau metode nya sudah cukup bias ya kelebihannya dan juga menjadi referensi juga buat kita untuk menggunakan beberapa model metode penelitian dan untuk rekomendasinya perlu ditambah lagi referensinya untuk kelebihannya dalam metode ini menggunakan metode penelitian pendekatan pustaka dan pembahasan dari ini diberikan kesimpulan bahwa pembelajaran dari guru masih kebanyakan menggunakan Google Classroom dan Zoom kekurangannya masih belum bisa mengembarkan kondisi lapangan sebenarnya dari proses pembelajaran ini rekomendasinya diberikan angket kepada guru dan siswa untuk lebih menguatkan teori dijelaskan juga kendala guru dan siswa menggunakan media selanjutnya pengembangan e-worksheet berorientasi ICT literasi pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pendidikan matematik untuk mahasiswa apa namanya itu untuk variable-nya ICT literasi untuk novatinya ICT literasi kalau lebih hanya pembahasan tentang media di era pendidikan ini sangat detail ya untuk pendidikan di era 3.0 sampai ada isilah pendidikan 3.0 ini cukup menarik kekurangannya untuk media yang digambarkannya masih kurang jelas kurang dijelaskan setelah data yang memberikan alasan kuat bahwa juga kenapa harus menggunakan media tersebut untuk ke untuk kelebihan di metode itu dengan menggunakan R&D terus kekurangannya tampilan media tidak ditambilkan baik maupun media yang sudah dijadi dan rekomendasinya perlu dijelaskan perbaikannya dan juga dimunculkan desain media yang akan dibuatnya nah untuk kelebihan pengembangan bahan ajar EU worksheet ini untuk mempercayai mahasiswa untuk melakukan pengalaman belajar yang bisa digunakan secara hari dan luring kekurangannya media pembelajaran ini masih tahap dicoba belum dipakai di lapangan sebetulnya yang belum menguatkan apakah media ini bisa meningkatkan hal sekalian terus bisa dilakukan eksperimen dengan menggunakan waksin ini dengan uji dengan handscale nomor delapan penerapan model pembelajaran project basic learning berdasarkan sesuatu tadi melalui pembelajaran taring untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar untuk ini adalah berpikir kritis trennya juga ada tentang project based learning kelebihannya adalah memberikan pengalaman belajar praktek di tengah masa pandemi di lingkungan sekolah ya di seluruh SMK kurang menjelaskan tahapan belajar yang akan dilakukan oleh siswa rekomendasinya membuat alur penjelasan penggunaan model pembelajaran project based learning untuk metodenya kelebihannya metode PTK ya cocok untuk melihat aktivitas proses pembelajarannya dengan SMK kekurangannya ya jelas setahap pembelajarannya kurang dilakukan oleh siswa membuat membuat alur jelasnya menggunakan model pembelajaran dibuat alurnya ya ya alur penjelasan terus untuk kelebihannya metodenya PTK ya tadi udah jelasin PTK dan juga nah kekurangannya kekurangannya itu adalah siklusnya kurang banyak terus cuman 2 jadi kalau bisa ditambah lagi 3 atau 4 untuk bisa melihat maksimalan dari pembelajarannya terus untuk kelebihannya pembelajaran daring ini cukup bagus ya untuk berlangsung membuat pembelajarannya perlu dilakukan penelitian yang bagus pada aktivitasnya kekurangannya adalah langkah-langkah pembelajarannya harus lebih detail untuk fokus pembelajaran daring untuk rekomendasinya menambah siklus menjadi minimal 4 siklus untuk melihat kemampuan proses jadi saran awalnya kan 3 tapi lebih maksimal lagi kalau ditambahkan menjadi 4 selanjutnya nomor 9 efektivitas model pembelajaran blended learning dengan pengendekatan steam dan upaya meningkatkan kemampuan berpikir untuk variabelnya untuk variabelnya adalah kemampuan berpikir kritis terus model pembelajaran adalah blended 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 learning kelebihannya adalah menjelaskan pentingnya berpikir kritis dan fakta ranking bisa di Indonesia yang masih rendah ini dimunculkan dengan menjelaskan pentingnya blended learning sebagai solusi pembelajaran di masa pandemi ini kekurangannya tidak dijelaskan tahapan pelajaran blended dengan media yang digunakannya rekomendasinya lebih menjelaskan kembali media yang digunakan dan sebab penting sih media tersebut dengan skema tetap muka yang digunakan bagaimana untuk desainnya atau kelebihannya desain yang dipilihnya sudah bagus yaitu dengan menggunakan experiment cuma kekurangannya perlu ada kriteria khusus yang sesuai dengan indikator untuk memilih sampelnya karena sifatnya masih umum ya terus rekomendasinya dalam pemilihan sampel bisa di menggunakan secara acar untuk kelebihan dari hasilnya penelitian ini menurunkan penelitian yang penting dilakukan dalam proses pembelajaran di masa pandemi yang sudah hampir berapa bulan ini ya berapa guru sangat kesulitan sehingga dijelaskan secara detail disini dan bisa jadi seorang pendapat kekurangannya perlu adanya penjelasan skema dalam pembelajaran uringnya di dalam penelitian itu ya dijelaskan secara detail dan media yang digunakan juga tidak dijelaskan Rekomendasinya mencoba penelitian ini menggunakan media lain selain powerpoint untuk media LMS bisa digunakan selain program masuk ini ada 30 jurnal ada 30 jurnal ada 30 jurnal dan jurnal ini satu halaman hampir satu ini ya sampai satu kita kita loncat aja ya tadi kan udah sampai 9 kita coba di lima terakhir ya di lima terakhir ya ini yang nomor 25 ya integrating e-learning and technology in mathematics education ini jurnal internasional yang diambil dari ini adalah integrasi pendidikan teknologi dan novelnya adalah e-learning kelebihan di sini pembahasannya secara umum dan luas ya tapi tidak jelaskan media apa yang digunakan di jurnal ini untuk rekomendasinya bisa jadi kelebihan dan kekurangan media yang digunakannya perlu diperjelaskan untuk respondernya ini udah banyak kelebihannya udah sekitar 500 data yang diambil tapi kekurangannya tidak dia menjelaskan poin indikator dari surveinya untuk rekomendasinya tidak ada dan kelebihan dari isi ini adalah pembahasan semua aspek mengenai teknologi dan matematika dia hampir semua aspeknya dibahas kekurangannya tidak dimenawarkan solusi media dari para jurnal ini yang cocoknya terus untuk rekomendasinya menambahkan penjelasan media yang sekarang lagi populer sekarang yang 26 ya 26 analisis of the student matematika relative thinking skill and habit of mind variable terikatnya adalah matematik relativity thinking ya itunya habit of mind kelebihannya adalah pemahaman berpikir relatif dijelaskan dengan detail tidak menjelaskan latar belakang masalah terhadap siswanya dan hanya menambah dan rekomendasinya adalah menambahkan studi kasus tentang permasalahan siswa tentang habit of mind untuk metodenya dijelaskan dengan singkat dan kekurangannya poin angketnya tidak dijelaskan disitu indikatornya terus apa yang di ininya belum dibahas terus untuk rekomendasinya menambahkan informasi tentang indikator soal angket dan poin wawancaranya untuk metodenya atau hasilnya ya menjelaskan secara menyeluruh kekurangannya informasi yang berikannya itu masih kurang untuk rekomendasinya menambahkan referensi dan menambah sampel untuk di angketnya bisa ini ya bisa lebih tambah karena sebelumnya ada apa namanya itu ada metode yang sama tetapi pemilihan angketnya sudah banyak ya saya cerita 500 nomor 27 matematik 27 ya matematik set efficacy and matematik performa in online learning variablenya 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 terikatnya ada safety sesi dan noviatinya ada online learning pembahasan tentang online learningnya cukup jelas disini dibahasnya kekurangannya adalah latar belakang masalah di lapangan tidak dimunculkan menambahkan faktor lapangan terus untuk kelebihannya soal angketnya ada sekitar 20-an itu sudah cukup terus untuk kekurangannya sekolah dan sampelnya tidak dijelaskan disitu untuk rekomendasinya menambahkan poin indikator di soal kelebihannya analisis komponen soal dan angket sudah lengkap dan jelas ya kekurangan tidak dijelaskan media online-nya apa untuk rekomendasinya perlu muncul media online dan melakukan mawawancara untuk mendapatkan respon tentang media tersebut ini nomor 28 matematika modeling in mathematics education basic concept and approaches ininya tentang basic concept perawat rekatnya untuk memperlapinya dalam matematik modeling disini menjelaskan dari semua aspeknya dengan sangat detail sekali tidak ada di belum ditemukan ya untuk kekurangannya saya belum menemukan itu dan rekomendasinya tidak ada kelebihannya pemodelan menggunakan soal literasi dan pemodelan teori untuk kekurangannya tidak dijelaskan metode yang digunakan ini apa metodenya untuk rekomendasinya dijelaskan metode penelitiannya kelebihannya penjelasannya lengkap kekurangannya bagi metode penelitian yang tidak dijelaskan rekomendasinya dibuat dengan komen berapa gambar atau main map nomor 29 copy stylist of new undergrad undergrad matematikan ini copy stylist of new undergrad undergrad matematikan Kelebihannya adalah menjalankan struktur yang diberikan ke beberapa data di lapangan. Kekurangannya bukti tingkat kecemasan antara laki-laki dan perempuannya perlu diberikan referensi. Terus direkomendasinya membuat perbedaan kemampuan dalam panel. Kelebihannya dari sini metodenya adalah istri lain dari mahasiswa sayangnya telah menggunakan CSQ. Jadi diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dibandingkan dengan siswa mata pelajaran lain dari status lain. Partisipan-partisipan sukarelaan dan anonomi untuk mendukungkan siswa dengan jumlah persiswa adalah 86, jadi cukup banyak. Kekurangannya tidak ditemukan. Terus, kalau tidak ditemukan edikator surveinya. Terus, rekomendasinya adalah memberikan edikator surveinya. Kelebihannya untuk hasilnya adalah penjelasan lengkap ditambahkan hasilnya juga. Soalnya dengan gendernya. Kekurangan edikator cara minimasi tidak kejuruan dan rekomendasi tidak kejuruan. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari review. Jurnal ini, warahmatullahi wabarakatuh.